Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasainu ala umurid dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilmursalin Wa ala alihi wa suhihi ajamain Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas berkat dan rahmatnya kita dapat menikmati Berkah dan indahnya bulan Ramadan yang suci ini Salawat serta salam Senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya Ila yaumil kuyama Perkenalkan saya Nisbah Prota Ayun dari kelas 9C Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kultum dengan tema Pentingnya takwa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Nah kita semua pastinya tahu apa itu ibadah puasa Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum Serta segala sesuatu yang dapat membatalkan Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Dengan syarat tertentu Dalam menjalankan puasa Ramadan Kita tidak hanya asal menahan makan dan minum saja Tetapi kita juga harus memperhatikan perbuatan yang kita lakukan Mulai dari membaca niat Menahan hawa nafsu Emosi Dan segala sesuatu yang berpotensi mengurangi pahala berpuasa Selain menghindari larangannya Kita juga harus melakukan perintah-perintah Allah SWT Agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Nah gimana sih caranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Di bulan Ramadan ini Ada banyak sekali cara Seperti melakukan salat malam Membaca Al-Quran Memperbayuk sodakoh Dan masih banyak lagi Bagaimana seseorang dapat meraih predikat takwa dari Allah SWT Yaitu ketika orang tersebut dapat melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar Serta ibadah tersebut diiringi dengan ibadah lainnya Pasti orang tersebut akan mendapatkan predikat takwa dari Allah SWT Nah gimana nih Sobat Congalas Kalian sudah mendapatkan predikat takwa atau belum? Jika belum Kita harus tetap semangat untuk meraih predikat takwa dan keimanan dari Allah SWT Dan jika sudah Kita harus mempertahankan dan meningkatkan lagi Demikian kultum yang dapat saya berikan hari ini Semoga dapat menginspirasi dan memberi berkah Kepada teman-teman semuanya Akhirul kata Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh